Legenda Roro Jonggrang Di sebuah kerajaan Jawa kuno, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Boko. Suatu hari, Prabu Boko jatuh cinta pada seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Dia memutuskan untuk meminang Roro Jonggrang, tetapi putri itu menolak karena cinta sejatinya telah diikat dengan pangeran dari kerajaan tetangga. Prabu Boko sangat marah oleh penolakan Roro Jonggrang. Dia merasa terhina dan memutuskan untuk membangun sebuah candi besar dalam semalam. Prabu Boko percaya bahwa jika dia berhasil membangun candi itu, maka Roro Jonggrang akan menikahinya sebagai syarat untuk menyelesaikan pekerjaan yang mustahil itu. Dia mengumpulkan semua jin dan makhluk halus yang ada di sekitar untuk membantunya. Pekerjaan dimulai dengan cepat, dengan jin dan makhluk halus yang bekerja tanpa henti. Namun, Roro Jonggrang merasa kasihan pada kerajaan tetangga yang akan dihancurkan oleh kemarahan Prabu Boko. Maka, Roro Jonggrang mengambil langkah drastis. Dia memerintahkan penduduk setempat untuk menyalakan api di seluruh wilayah pada malam itu dan menabu alat musik dengan keras. Sehingga matahari terbit lebih cepat dari yang diharapkan. Ketika Prabu Boko menyadari bahwa dia telah gagal membangun candi dalam semalam, dia sangat marah. Namun, Roro Jonggrang menawarkan syarat baru, jika Prabu Boko ingin menikahinya, dia harus menyelesaikan seribu candi dalam satu malam. Prabu Boko menerima tantangan tersebut, tanpa menyadari bahwa Roro Jonggrang telah menyusun rencana lain. Dia meminta bantuan jin dan makhluk halus lagi, tetapi Roro Jonggrang menggunakan kecerdikannya. Ketika hampir selesai, Roro Jonggrang memerintahkan penduduk setempat untuk menyalakan api dan membuat kebisingan lagi. Matahari kembali muncul, dan Prabu Boko harus menyerah. Roro Jonggrang menolaknya lagi dan dia pun hancur karena penolakan itu. Sebagai hukuman, Roro Jonggrang diubah menjadi patung di salah satu candi yang hampir selesai. Sejak itu, candi yang disebut Candi Prambanan menjadi saksi bisu dari kisah cinta dan pengkhianatan antara Prabu Boko dan Roro Jonggrang. Dan legenda mereka tetap hidup di hati orang-orang Jawa selama berabad-abad. Terima kasih telah menonton!